Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Kali ini, Paman Abik akan mengajak kembali petualangan faktorisasi tingkat tinggi Misalkan, X kuadrat plus 50X plus 616 sama dengan 0 disuruh faktorkan Jadi kita mencari bilangan dikalikan 616 jumlahnya 50 Wow, lumayan gitu ya Oke, tapi Paman Abik sudah punya caranya ya mudah ya Setengah kawan ya, jumlahnya kan 50 Berarti bilangan tersebut pastilah 25 dan 25 kan dijumlahkan 50 Cuma ditambah P sekawan dengan dikurang P Ini kan jumlahnya tetap 50 ya, plus P dengan min P hilang Sedangkan hasil kalinya kan 616 ya Hasil kalinya ini kan 616 Nah hasil kali sekawan kan gampang 25, 25, 625 P kali min P adalah P kuadrat gitu ya Silangnya habis ya, 0 ya Jadi, tinggal dikurangi aja nih ya 25 dikurangi 16 Berapa itu? 9 ya, jadi P kuadratnya adalah 9 Sehingga P nya akar 9 adalah 3 Belajar matematika asik dan kreatif bersama api Jadi kalau ini 3 kita masukkan Ketemu ini faktornya ya Paman Abik masih menuliskan faktornya ya 25 tambah 3 berapa? 28 Dan 25 dikurangi 3 adalah 22 Belajar matematika asik dan kreatif bersama api Jadi kalau kita faktorkan soal semula adalah X kuadrat plus 50 X plus 616 Difaktorkan sama dengan X plus 28 kali X plus 22 Oke Belajar matematika asik dan kreatif bersama api